Jauh cepat pasangan, siapa yang paling ingin punya anak? Siapa yang paling moody waktu promil? Siapa yang paling semangat waktu promil? Kita gak ada yang semangat. Berdua, berdua. Berdua, berdua, berdua. Kayak gak niat gak semangat ya. Soalnya pas promil itu, kayak bukan semangat, tapi kayak. Ya proses yang harus dilalui. Ya, yaudah. Siapa yang paling sering ngajakin ke dokter? Siapa yang paling rajin minum vitamin? Vitamin gue banyak gitu. Kamu suka lupa. Kamu juga kok. Kamu lebih suka lupa? Kamu sudah minum vitamin belum? Sudah. Kapan? Tadi pagi, lebih makan sarapan. Kamu udah belum? Sudahlah. 7 vitamin udah aku minum semua kok. Oh, okelah. Sama-sama rajin. Siapa yang paling mengemel pengeluaran promil? Gak ada. Gak ada, gak ada. Sudah seharusnya. Iya. Kita udah lihat angkanya cuman. Iya. Iya, itu sebuah proses yang harus dijalani ya. Duit itu bisa dicari. Tapi peluang itu belum tentu datang dua kali. Karena benar-benar nyatanya kan gitu. Sayangin. Orang manusia itu kan sering berjaya waktu bertambah tua. Itu kesempatan untuk bisa hamil, terutama wanita, itu terus menurun. Jadi ya, uang bisa dicari sih. Peluang belum tentu datang lagi. Oke. Apakah ini hint untuk kita segera mulai promil lagi? Hmm. Oke. Siapa yang paling sedih waktu gagal IVF? Siapa paling sedih? Kamu deh kayaknya. Aku ya. Iya kayaknya. Kayaknya dia. Karena kamu yang lebih pingin punya anak. Hmm. Siapa yang paling semangat untuk IVF lagi? Betul lah. Gitu ngamak. Iya ya bicara semangat promil tuh kayak. Kamu harusnya kamu yang paling pingin tuh. Kamu yang harus jadi orang yang paling semangat ngajakin aku promil loh. Gitu ya. Iya dong. Kan kamu yang lebih pingin. Tapi kan kamu yang dicujus-cujus, dicobos-cobos. Jadi kamu tuh sebenernya pingin tapi kamu gak ngomong ke aku. Maksudnya? Kamu sebenernya lebih pingin mulai lagi tapi karena pas IVF tuh aku yang disuntik-suntik. That's why kamu gak ngajak gitu tak. Bukan gak ngajak tapi lebih kayak ke apa ya. Lebih menyemangati kamu nantinya. Oh jadi kalau IVF itu kamu merasa tidak apa ya. Kamu merasa bukan seperti orang yang ngajakin untuk inisiatif mulai duluan. Bukan gitu. Enggak kan. Oh kan gini kalau pada saat proses IVF itu semangat ya. Pingin ya namanya orang apa ya mencoba untuk mengambil peluang bisa hamil bisa punya anak ya. Tentu saja pingin. Cuma kalau kita bicara masalah kepingin apa segala macem itu masalahnya gini. Tugasnya pria itu ya cuman ngeluarin sperma gitu loh. Aku terlalu bersemangat gimana pun juga tapi kalau memang kondisimu tuh gak siap juga percuma. Tapi kamu gak pernah ngajakin aku untuk mulai. Kamu sudah siap apa belum. Kamu juga gak pernah tanya. Di tengah-tengah kesibukanmu tuh loh. Kenapa gak pernah tanya. Iya sekarang ngangin gak gitu. Sekarang ditanyain di depan KWR gini. Kamu sudah siap apa belum. Susah kan. Iya siap. Kenapa kamu bisa kamu siap. Ya karena gak ada hal yang benar-benar kita siap kayak kita harus nentuin gitu. Kapan. Oke. Pertanyaan yang aku ubah. Apa? Kamu sudah menyiapkan waktu belum untuk idol? Ini kok jadi kayak aku yang harus nyiapin waktu. Kamu udah nyiapin waktu belum? Sudah. Aku sudah siap untuk itu. Terus kenapa kamu gak mengajak aku untuk menyiapkan waktu? Karena aku tidak bisa mengintervensi pekerjaanmu. Ya. Tapi kalau gak diintervensi ini bakalan kayak gini terus. Karena kamu yang punya kendali sepenuhnya untuk pekerjaanmu. Tapi kan kamu boleh ingetin aku. Sudah kan. Ingetin aku lagi. Maksudnya? Ya terus. Iya. Tapi pertanyaannya bukan seperti itu kan. Sudah gak kamu mempersiapkan waktu untuk idol? Ya aku boleh. Untuk gak ngapa-ngapa. Sudah menyiapkan apa belum? Ya. Sekarang kelihatan kan yang mulut itu siapa? Bukan aku yuk. Ya kapan? Aku mengikuti kepaulah rumah tangga. Pertanyaannya bukan itu. Sudahkah kamu menyiapkan waktu untuk idol? Kenapa? Karena kamu tahu sendiri kan. Salah satu sumbang sih terbesar kegagalan IVF itu adalah mental state kita yang stress ya. Terus juga kita yang gak punya waktu cukup untuk istirahat apa segala macem ya. Dan itu kalau kita keep doing the things that makes us busy. Ya membuat kita selalu sibuk. Terus kemudian membuat kita occupied dengan banyak hal. Ya banyak klien apa segala macem. Pertanyaannya ini sampai kapan? Tapi kalau kita gak kerja gak ada duit buat IVF loh. Berapa duit yang mau dipakai untuk IVF? Ya kan IVF sekarang 120-150 juta. Sekarang gak ada duit segitu. Ada sih. Terus kalau sumama memang kita mau melakukan itu apakah duit gak bisa datang lagi? Ya bisa. Apakah kalau gak ada tim, eh kalau apakah ada tim itu tidak bisa di handle sebagian besar dengan tim. Jadi apakah episode ini memang diadakan untuk membuat saya mulai IVF pada saat next month? Tapi kan ini untuk brainstorming toh. Ya. So we should talk about this later ya. Kapan kita mulai IVF. Kalau dari kamu, should we try another round of IVF? If you think? We should. Okay. Are you ready for it? Are you ready to have a idle time? Less stress. Aku tau dari mana kalau aku ready coba? Ask yourself. Ini susah. Itu proses yang namanya kontemplasi. Gimana kalau gak usah nunggu aku bener-bener ready atau enggak kayak kamu tinggal ngomong sama aku. Oke kita mulai bulan depan gitu. Karena itu sudah pernah kita lakukan. Dan itu nantinya di tengah-tengah proses akan banyak sekali intervensi-intervensi. Jadi kalau aku gak ngomong sama kamu, Beb aku ready untuk IVF kamu juga gak bakalan ngajak aku? Ya aku ngajak kamu mungkin. Mungkin? Kenapa harus ada kata mungkin? Ya gak tau. Karena ya bagaikan. Aku pun ngajak kamu, belum tentu kamu juga siap. Kamu ngajak aku, belum tentu aku juga siap. Sekarang lihat kan siapa yang bulat. Kamu? Ya. Ya. Terus gimana ini? Ya gimana kalau aja pertanyaan dilanjutin aja dulu. Nanti ini kita bahas episode lain aja. Oke. Siapa yang paling insecure ketika promil? Aku kayaknya. Kamulah. Iya. Kamu insecure was promil? Iya. Oh ya? Ya gimana yang sperma jaman 20 biji gitu. Berarti kita sama-sama insecure. Kalau boleh prefer pilih nih, pilih anak pertama cowok atau cewek? Pertama cowok. Pertama cewek. Cowok. Cewek. Why? Soalnya cewek itu kalau kakak perempuan itu dia kan lebih ngayomin adik-adiknya. Kalau cowok semama dia besar nanti bisa jaga mamanya, bisa jaga adik-adiknya juga. Tapi cowok itu kayak kurang deket sama mamanya gak sih? Aku pengen anak yang deket sama aku. Cowok kan juga bisa. Tapi kayak cewek itu lebih intimate. Kembali lagi dong. Kan gini, perannya kita sebagai orang tua itu apa? Ya kan? Ya kan? Mungkin banyak yang di luar sana itu gak merasa deket dengan cowok apa segala macem. Biasanya itu kan terjadi karena ketika sudah menikah, apa ya, terutama ibu mertua itu tidak dekat dengan menantu perempuan. Kebanyakan seperti itu. Nah, tetapi mungkinkah itu yang harus dirubah dari awal masa pacaran itu adalah mendekatkan menantu perempuan dengan mertua perempuan. Apa hubungannya dengan kepengen punya anak pertama cowok? Itu kan barrier untuk bisa deket atau segala macem. Enggak, enggak. Kalau itu bisa terjadi. Aku tetap ingin punya anak cewek. Soalnya saudara aku cek semua. Aku nyaman sama cewek. Preferens kan? Iya, preferens. Ya, kembali ke Tuhan aja deh. Ya, yaudah. Tapi anyway, kalau anak pertama cowok aku juga happy. Aku cewek juga happy kok. Ya udah, anak cewek aja kalau gitu. Karena kamu udah happy. Bukan kan anak cewek juga. Apa, cowok juga. Kalau kamu kan happy toh. Iya aku ya happy. Kamu pingin aku happy gak? Pingin. Terus? Ya anak cowok gak apa-apa. Ya udahlah. Apa kata Tuhan deh? Hahaha.